Di masa pandemi COVID-19, banyak orang yang bertindak nekat, seperti yang dilakukan mantan sopir pengangkut kelapa di Jemberana ini. Tidak punya pekerjaan pasca kena pemutusan hubungan kerja atau PHK, tersangka dari Melayapantai ini justru mengambil jalan pintas cepat dapat uang yakni mencuri. Akibatnya, tersangka ditangkap jajaran polsek kawasan Laut Gilimanuk. Tersangka asal Melayapantai ini ditangkap karena mengambil tas lempang milik korban yang ditaruh di rumah temannya di Gilimanuk pada Kamis, tanggal 21 Januari 2021 lalu. Kapolsek Gilimanuk, Kompol Gusti Nyoman Sudarsano mengatakan, tas tersebut berisi uang tunai sebesar 1,3 juta rupiah, dua buah handphone, kartu ATM BNI, dan kartu berisi. Berawal dari aduan masyarakat, yaitu korban, yang mana pada saat pulang kerja tertidur di sebuah kos-kosan atau posko main bola di lingkungan Arum Timur Gilimanuk. Selanjutnya, jam 3 pagi ketiduran, dan pada badannya dikalungkanlah tas ini. Karena bergeser-geser, karena bergerak, dan ada di depan korban. Selanjutnya, pelaku yang kita sudah amankan pada saat itu melintas di sebelah teras tersebut dan melihat dengan mengendarai motor ini. Melihat ada seseorang yang tertidur pulas dengan kondisi tas seperti di depan korban. Selanjutnya, pelaku mengambil tas tersebut. Kemudian, setelah pagi hari, bergeser ke wilayah Melayu, ke rumah keluarganya. Selanjutnya, keesokannya mereka atau pelaku pergian ke Jawa Timur. Selanjutnya, keadaan sudah tidak kerja lagi. Kebutuhan untuk keluarga. Buat keluarga juga, buat anak-anak. Jadinya saya tidak ada kerjaan, akhirnya punya pikiran seperti ini, mengambil barang, bukan milik sendiri. Sebelumnya kerja di mana? Supir, Pak. Supir ya? Anak berapa? Anak 2. Mas, kenal sama korban, Pak? Kenal sama yang punya tas? Mas, saya tidak tahu. Setelah sampai di sini, saya baru tahu sama dia, bahwa saya tahu sama pemilik barangnya ini. Memang waktu itu sengaja lewat, melihat orang bawa-bawa tas ini, atau memang sengaja atau bagaimana, Pak? Asalnya, setidak-tidak ada pikiran tersekerja, mengantar teman pulang itu, baru saya melihat ada tas ini. Sekarang tidur, ya? Ya, tidak sesuai, ambil saja, tidak ada berpikiran apa lagi saya. Tersangka ditangkap di rumah mertuanya, di kawasan Sidoarjo. Dari tangan tersangka diamankan, barang bukti 2 handphone, 2 kartu ATM, sepeda motor, dan 1 selempang tas warna hitam milik korban. Tim Liputan melaporkan dari Gilimanuk, Jemberana.